Oke halo guys, selamat datang lagi di channel ini dan di video kali ini lagi-lagi masih main flight simulator cuma kali ini gak pake prepare maupun explain tapi kita pake MSFS 2020 untuk pesawat sendiri ini tentu saja Airbus A320 Neo dari flight by wire dengan libri super air jet, ini bikinan mas capung flight tv ya, bisa downloadnya dari flightsim.to untuk posisi pesawat, saat ini sedang berada di Aceh dan kita akan melakukan virtual flight ke Kuala Namu flight time kurang lebih sekitar 50 menit karena cukup dekat antara Aceh dan Medan dan ini pesawat semuanya sudah ready, jadi langsung aja kita ke cockpit untuk pushback ya, karena di MSFS 2020 pushbacknya masih manual oke guys selanjut lagi, jadi ini sekarang kita sudah di cockpit dan beacon light sudah nyala FPU sudah ready, external power sudah matiin, cuma ini saya gak tau cara disconnectnya gimana ya dan parking break sudah di set, langsung aja kita pushback, kali ini gak pake window-nya ATC ya, cuma kita pake IF-nya flight by wire, jadi ini sudah cukup banyak update ya setelah terakhir saya main pake flight by wire yang sudah lama banget itu ya dan ini pushback-nya pun yang ditambahin di IFB-nya ini mungkin semacam add-on pushback helper yang ada di MSFS 2020 ya, setahu saya yang pushback helper itu dia cuma nambah UI untuk ya semacam nilai ya, kapan kita belok kapan kita stop gitu lah itu kayaknya fiturnya sama aja sih ya, yang window ATC ini kita tetap sama aja ngerakin sendiri, cuma bedanya kalau yang window ATC ini seingat saya, dia langsung asal dorong ya sedangkan kalau di fiturnya IFB-nya flight by wire ini kita sendirian nentukin kapan kita mau mundur jadi ada button-nya di sini oke, itu tadi sudah ada sedikit getaran tuh mungkin tandanya tow truck-nya sudah connect sama pesawat jadi langsung aja parking brake kita rilis terus kita mulai pushback ya, kita mulai mundur pesawat oke, sambil pushback, sambil kita starting engine number two dan ini kita tunggu agak mundur ya maksudnya agak belakang nanti kita baru belok soalnya ini cukup jauh ini tapi nggak tahulah nanti paling juga nggak pas ya pushback-nya dan akhirnya saya bisa bikin video lagi pake MSFS karena akhirnya kalian bisa lihat di kiri bawah nanti sepanjang video ya akhirnya saya ini dapat settingan yang bisa bikin performanya stabil ya di PC saya jadi ini saya belum upgrade PC sama sekali, masih pake spek yang lemah tapi akhirnya saya bisa nemu settingan yang pas ya dan FPS-nya ini stabil lah di kisaran 30-an gini ya ya memang meskipun kadang masih ada starter-nya cuma nggak separah sebelumnya jadi sudah bisa tak bikin video ya dan dengan catatan ini kan juga saya sambil recording ya OPS ini juga cukup berat menurut saya oke, ini kayaknya kita sudah cukup ke belakang langsung aja kita pushback real to the right ya karena ini kita nanti diparser dari runway 35 dan engine 2 harusnya sudah ready ini ya oke, ini available, langsung aja kita starting engine number one ya itu ya, tadi masih ada starter-starter kecil tapi sudah lumayan lah sudah nggak separah yang sebelumnya oke lah, kita nggak usah lurus-lurus banget ya malah repot ini kalau ngelurusin sama taxiway jadi langsung aja ini kita wheel-in ke kanan biar kita moncongnya lurus ke sana ya nanti kita align sendiri waktu taxi sama taxiway-nya oke, kita luruskan dan kita stop cukup lah parking click bisa tak set dulu terus kita remove tow truck-nya ini ya untuk flight car ini, cruising di flight level 330 dan engine 1 juga sudah available langsung aja tak config aircraft-nya untuk departure ya flight 1 untuk departure ground spoiler bisa di arm dan autoflake maksimum EPU please sama EPU master switch juga bisa off taxi light bisa kita nyalakan dan kita sudah fully config ya langsung aja ini tak rilis parking click kita taxi ke runway 35 untuk departure dan ini sebetulnya saya sudah nyoba ya pastinya karena kemarin habis nemu settingan ini saya coba dulu untuk bikin flight membiasakan diri sama airbus flyby wire ini ya dan kemarin sudah berhasil satu flight full flight ya dari take off sampai landing sampai parkir dikit jadi makanya saya berani bikin video pakai MSFS lagi karena sebelumnya saya tuh sempat nyoba pesawat ini tuh suka akrobatik ya jadi waktu saya desain kadang-kadang dia pitch up sendiri terus hilang kendali gitu ya atau waktu belok itu bank anglenya sampai gede banget sampai akhirnya autopilotnya disconnect terus lost control gitu ya jadi ya karena hal-hal kayak itulah saya waktu kemarin-kemarin saya belum berani bikin video pakai MSFS ya takut buang-buang waktu waktu recording dan ini sudah banyak update yang ditambahkan ya ke pesawat ini kayak di aircraft selection pun ini sudah bukan milih yang aircraft defaultnya MSFS tapi sudah ada ibaratnya sudah ada pilihan pesawatnya untuk A320 new flyby wire ya oke dan ini kita sudah taxi langsung aja kita pencet dulu ini biar itu ya nanti checklistnya disini yang cabin itu udah di cek ya terus langsung aja ini ini ticketsnya ke TERE dan Wtrader bisa on terus kita bisa nyalain strobat juga ya kita langsung line up aja ke runway 35 ya dan ngomong-ngomong update yang banyak itu sejak terakhir saya main flyby wire ini ya kemarin sudah lihat-lihat ternyata ini selain apa namanya sudah jadi pesawat sendiri gitu ini juga sudah ditambahin itu ya settingan detention untuk trust levernya jadi ini sudah kurang lebih kayak FS Lab lah ya dan maksudnya kurang lebih kayak FS Lab itu fitur-fiturnya ya bukan maksudnya sama kayak FS Lab itu juga enggak cuma yaitu kayak misal Atsu nya di MCDU itu sekarang sudah bisa ngambil flight plan dari Simbrief terus ada settingan detention itu cukup bagus lah ya untuk aircraft freeware kayak gini ya oke ini kita sudah line up terus langsung aja kita landing light on nose lightnya ke take off terus kita set kita langsung chrono nyala dulu lah ya baru kita set trust ke 50% biar gak kelupaan karena chrono tuh sering kelupaan ya oke 50% kita take off ya ini sekarang lebih enak ya ada settingan detention yang saya bilang itu karena sebelumnya terakhir saya main ini tuh ingat saya detention antara itu ya yang flex sama yang climb itu deket banget jadi kalau mau take off biasanya saya lihat ke throttle nya dulu ya oke V1 rotate positive line kira apa ya mantap ya akhirnya memang udah ada lagi pakai MSFS ya hehehe Pak direkturnya kayaknya rada ngawur ya tapi enggak tahulah kita ikuti aja oke oke langsung aja komen alpha eh autopilot 1 ya bukan komen alpha jadi langsung aja kita set claim trust karena passing 1500 nastaga saya ini sudah mulai kacau ya kecampur-campur antara Boeing dan Airbus oh mantap ya ya meskipun awannya MSFS ini saya aku jauh lebih bagus daripada prepare dan explain ya tapi menurut saya yang bikin MSFS bagus ini dari segi lighting ya ini kalian kalau lihat ini bener-bener kelihatan yang kena pantulan sinar matahari sama yang area menunggu ini kelihatan banget ya keren sih ini awannya kalau lightingnya kayak gini oke terus kita bisa set ke flaps up karena ini speednya sudah terus naik ya oke mungkin untuk departure segini aja ya karena saya takut untuk direct-direct saya takut nanti flat padnya ini jadi aca-acaan jadi tak biarin aja ini kot SID dan berarti kalau gitu bisa takat dulu nanti kita lanjut lagi waktu sudah refer ke kuala 6 oke guys selanjut lagi jadi ini sekarang posisi kita sedang inbound Horace dan ini kita level di 3000 feet ini tadi memang tidak ada top of design tapi desainnya berdasarkan kalkulator yang dikasih ini ya tadi kan desainnya saya mulai dari 3.000 feet 33.000 feet gitu ya dengan target altitude di Horace itu 3000 feet dengan flat pad anglenya itu minus 3 degrees dan dikasih resortnya 94 nautical mile before target dan untuk lihat nautical mile nya tadi tuh saya tadi pakai program terus tak masukin sini Horace ya dan disini ada distance nya jadi tadi ini tak spare ya tak spare sekitar itu kan nanti nyuruhnya 94 tapi saya tadi mulai desain mulai 96 nautical mile jadi ya ini kita level off nya kecepatan ya dan ini bisa kalian lihat dengan awan selebat ini ya performance di PC saya masih stabil nih kita gerakan kameranya tidak ada fps drop ya untuk spek PC sendiri ini i7-7700 dan GTX 1070 ya jadi kalau kalian speknya setara sama punya saya harusnya masih bisa main FSFS terus kita langsung aja arm approach nya supaya kita langsung join di ILS runway 23 ya di Kuala Namu oke lanjut lagi tak set ke flaps 2 ini kita landing pakai flaps full dengan auto brake low ya oke dan ini kita sudah establish di glide slope kita bisa gear down flaps 3 ya kalau gitu no slide bisa tak set ke taxi gear down berarti ground spoiler bisa di arm terus kita langsung flaps full aja lah oke kita fully configured to land dan itu runway nya kelihatan lampu nya ya dibalik awan-awan ini nanti seperti biasa waktu sudah 500 lah nanti tadi sepenuh naik autopilot untuk manual land ya oke itu runway nya kelihatan ya ini saya sudah sampai bingung mau ngomong apa lagi ya ini cabin check kalau kita pencet yang di operate lagi ya forward nih flight attendants please prepare for landing itu ya Kuala Namu ini Kuala Namu nya video aviation di convert sama capung flat tv kalau nggak salah punya video aviation sih dan ini free ya bisa di download di flightsim.to dan meskipun developer pesawat apa progress nya agak lambat ya mungkin karena aton mereka terlalu kompleks tapi developer scenery kerjanya ngebut banget ya pesawatnya belum ada tapi scenery nya sudah hampir lengkap ya Bali, Singgabur, Surabaya yang di area Asia ya South East Asia, Asia Tenggara ini kurang suta aja nih Ibn Ersim kapan nih update sutanya untuk MSFS ya semoga aja untuk pemilik license prepare ada diskonan khusus ya kalau enggak 300 ribu waduh pusing pak hehehe Surabaya 300 kemarin diskonannya pas saya nemu settingan pas diskonannya sudah selesai astaga jadi nantilah nunggu ada diskon lagi kalau gitu nanti langsung tak beli ya Roboyosim mantap ini kalian lihat auto change sebenarnya ini ya dan awan yang cukup tebel fps masih stabil di 38 ini sengaja enggak tak kasih fps limiter dari NVIDIA ya jadi ini pakai limiternya MSFS oke diskonek autopilot kita manual landing ya 300 ini ini akan 200 200 minimum 100 50 40 30 20 10 5 oke touchdown oke tidak centerline tidak apa-apa yang penting landingnya cukup oke lah tidak bilang ya oke manual brake ini kita tidak usah rem full ya karena ini kita packetnya juga masih agak jauh oke untuk flat time 49 menit 15 detik ya hampir 50 menit lah terus ini kita bisa turn off turn off kita bisa matikan aja landing light nya ya ini kita matikan astaga kliknya susah kali oke ini kita akan packet deteksi wayang ini jadi sebentar lagi kita kurangi kecepatan untuk belok di taxiway ya oke kita ram sedikit terus kita packet di sini ya taxiway apa ini tidak tahu saya taxiway golf kayaknya ya oke packet runway oke berarti stroplet bisa kita matikan terus request nya ke standby dan wetrader juga pindah off ya ya ini ya ini yang kurang saya suka ini kayak explain gerak-gerik mouse nya jadi kadang-kadang kalau lagi nge scroll nge scroll knob kalau kita miss dari click spot nya tuh jadi nge zoom in zoom out sendiri ya tergantung kita motor scroll nya kemana ya tapi tidak apa-apa lah lama-lama nanti pasti terbiasa ya oke selamat datang di kuala namu ini taxi agak jauh ya jadi tak rasa ini tak kad dulu aja nanti kita lanjut lagi closing nya waktu sudah mau ya masuk ke feed biar gak kelamaan videonya karena lihat taxi gini juga buat apa ya saya juga sudah menyong mau ngomong apa jadi tak kad dulu nanti kita lanjut lagi waktu sudah di apron ya oke oke guys jadi ini sekarang kita sudah ada di taxiway apron jadi langsung aja kita vlog kiri disini ya saya mau parkir di gate yang depannya tulisan kuala namu international airport ini apu tadi waktu taxi sudah tanya lain dan sekarang sudah available ya ini sudah ada di camp statusnya ini available apu available jadi langsung aja nanti kita parkir di gate yang ini ya terus di depan tulisan kuala namu international airport oke ini kita bisa matiin taxi light ya noselitnya ke off terus kita belok disini oke kita lurusin dulu kira-kira ya karena saya belum terbiasa sama MSFS jadi beda kalau explain sama prepare sudah terbiasa ya jadi saya jamin parkirnya pasti lurus oke kita rasa cukup kita stop disini parking bit kak set terus FB bit kita nyalain kita matiin kita bisa matiin engine 1 dan engine 2 oke bikin light bisa off dan seatbelt sign nya juga bisa off mantap ya ini biasanya kalau abis parkir itu keluar kayak flight report nya itu ya tapi kalau kali ini tidak keluar ya padahal di flight yang sebelum ini yang saya nyoba kemarin itu ya itu juga keluar flight report nya padahal tapi entahlah guys baguslah malah tidak motong-motong videonya ya oke guys jadi mungkin untuk virtual flight kita kali ini segini aja wow keren awannya ini ya saya bilang kalau kena lighting nya ini jadi keliatan lebih keren ya ya intinya untuk flight virtual kita kali ini sampai sini dulu aja jadi saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah nonton dan seperti biasa nanti kita ketemu lagi di video yang lain terima kasih terima kasih terima kasih